Terima kasih Kan istri kamu sendiri Jadi tentunya kalau untuk istri kamu sendiri Kamu mau dong ngelakuin apapun Tante gak usah khawatir Karina mempunyai banyak alasan untuk mendapatkan surat cerai Nanti saya akan sediakan pengacaranya Karina mempunyai surat perjanjian pernikah dengan keluarga Aldi kan? Silahkan melihat foto-foto ini Jangan pura-pura Saya yakin Kamu bisa membaca dokumen ini dengan jelas Tapi kalau kamu masih belum paham Dengan senang hati saya akan menjelaskannya Di dalam dokumen ini Aldi menuntut cerai kamu Dan kalau pengadilan mengesahkannya Itu artinya Aldi bebas dari kamu Sekarang semuanya terserah kamu Aldi Sebenarnya terjadi abang bersama Lilis Saya bunuh kamu Saya bunuh Saya bunuh Aldi 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 Kamu kenapa teriak-teriak? Dan apa yang dilakukan Fajri? Fajri mengancam Aldi ma Apa? Dia tidak mengancam Akan merusak nama Baik Lilis Dan dia juga bilang Dia tidak mau namanya disangkut pautin Tentang perceraian Aldi dengan Karin Jadi Fajri benar-benar ada hubungan khusus dengan Karin Itu sebabnya Dia tidak mau orang sampai tahu Tapi dia tidak boleh datang ke sini Dan mengancam kamu Aldi Mama akan bicara sama mamanya Fajri Nah sekarang tolong awasi semua kejadian yang ada di dalam rumah itu Dan semuanya harus kamu laporkan pada saya Ngerti? Jangan sampai ada orang yang tahu Terutama Fajri dan mamanya Dan ini sebagai uang muka kamu Kalau memang kerja kamu bagus Sisanya nanti akan saya bayar Ibu tenang saja Saya tidak akan mengecewakan Ibu Permisi Ya Mama benar-benar hebat Dengan begitu kan Kita bisa tahu mas Semua yang terjadi di rumah Fajri Tapi sementara itu Fajri tidak sadar Kalau kita memat-matainya Ya kan mas? Mama sayang Pilih Ada apa pak? Mana yang lainnya? Panggil-panggil cepat Apa saja kerja kalian selama ini? Kok sampai hari ini gak ada juga kabar tentang Lilis? Cari tahu di mana dia ada sekarang Saya gak peduli gimana caranya Ataupun berapapun biayanya Cari dia dan bawa dia ke sini Oh tidak Kalian semua saya pecat Sudah Pergi sana Ya ya pak Ya baik pak Geraldine Berani-beraninya diribatkan saya dalam prancar yang ini Sayang Sebentar lagi ini semua milik kita Halo Ibu Mertuaku tersayang Gak apa-apa kan Aku panggil seperti itu Tenang aja tante Gak akan lama kok Karena sebentar lagi Urusan perceraian ku sama Aldi Pasti akan selesai Gak usah bahasa-bahasi Ngapain kalian ke sini? Sebaiknya kalian pergi Dan pikirkan rencana kehidupan kalian nanti Aduh tante Tenang aja dulu Aku ingetin ya sama tante Kalau tante dan Aldi Gak akan bisa ngelawan Fajri Tante gak akan bisa ngelawan dia Niat aja nanti Kamu pikir saya takut? Aldi dan saya Ada di pihak yang benar Kamu gak sesok Khawatir deh Iya ya tante Tapi tante juga harus tahu Kalau Lilis itu juga ada di pihak yang benar Tapi setahu aku Tante aja gak bisa ngijinin Aldi ketemu sama Lilis Iya kan? Udah pinggir-pinggir Oh Mama Mertuaku tersayang ini mau pergi mah Mau pergi kemana? Ke acara amal? Arisan? Atau mau ketemu orang-orang penting? Yaudah deh Sana Gi Pergi aja Selamat bersenang-senang ya Sebelum tante nantinya jatuh miskin Sub indo by broth3rmax 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 Maksud Jeng Sari, anak Jeng itu ternyata tertarik sama Karina. Gak mungkin, gak mungkin. Jeng Sari hati-hati ya kalau berbicara ya. Jangan nuduh sembarangan. Nih, Jeng lihat sendiri. Saya gak mungkin bicara kalau gak ada buktinya. Sebenarnya Jeng, saya gak suka loh ada keributan di antara kita. Tapi anak saya sudah setuju untuk bercerai. Sekarang sih tinggal Jeng dan anak Jeng. Bagaimana caranya supaya berita ini tidak masuk di koran? Fadri? Ada apa ini, Ma? Ada apa? Kamu lihat sendiri. Lihat! Lihat! Sudah berapa kali Mama bilang sama kamu, Fadri? Jangan terlibat dengan orang-orang yang tidak jelas. Seperti Karina sama Mamanya. Ngapain kamu perlukan sama dia? Mama dapat foto ini dari mana? Jeng Sari yang kasih sama Mama. Ingat ya, Fadri. Mama tidak sebodoh Jeng Sari. Yang tidak tahu tentang asal-usul orang. Mama bisa melihat status orang itu dari tampangnya. Apalagi seperti Karina sama Mamanya. Mereka itu cuma mata duitan. Fadri. Kamu harus jauhi Karina. Kamu ngapain di sini? Ke belakang. Apa? Jadi Mamanya Fadri itu nggak suka sama kita? Bisa-bisanya ya, dia pura-pura ramah. Ngundang kita makan, ngobrol. Ternyata. Terus Fadri ngomong apa lagi? Apa dia bilang dia juga nggak suka sama aku? Pak Fadri nggak ngomong apa-apa. Dia cuma diam saja. Di rumah itu, nggak ada seorang pun yang berani ngebantah omongan ibunya. Ya sudah. Ini sisa pembayaran Bapak. Karin. Karin. Ini nggak boleh terjadi, Karin. Mamanya Fadri itu bisa menjadi penghalang buat kita. Kita nggak akan bisa melakukan apa-apa sebelum kita tahu persis kalau Fadri itu memang benar-benar suka sama kamu. Ngerti? Iya, Mak. Karin ngerti. Pak-pak. Iya, Bu. Apa Bapak tahu? Sekarang Fadri ada di mana? Pak Fadri tadi bilang ke sopirnya kalau sore ini dia pergi ke acara Jumbo Pers dengan para wartawan untuk proyeknya yang baru. Terima kasih. Mama masih nyimpen nggak foto-foto aku sama Fadri? Ada. Mama bawa kok. Nih. Fadri dan mamanya pasti nggak mau semua foto ini tersebar. Tapi lihat aja nanti. Karena aku akan buat semua orang melihat foto-foto ini. Sampai dengan pada hari ini, grup perusahaan kami telah berhasil memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap negara ini. Baik dari segi sosial... Fadri! Fadri! Puta apa ini, Pak? Ya, apa maksudnya semua foto ini, Pak? Masri, Aldi dan mamanya mempunyai foto-foto ini. Dan ini semua bisa ngerusak nama baik kita. Aku nggak peduli dengan nama baik aku. Tapi justru aku peduli dengan nama baik kamu. Maaf, aku udah ngerusak acara kamu. Sekali lagi aku minta maaf. Konferensi ini saya tutup. Terima kasih. Pak, tunggu dulu, Pak. Dunggu ini, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Kejauhan saya, Pak. Pak, tunggu dulu. Pak, tunggu dulu, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? Kamu nggak lihat banyak wartawan di dalam sana tadi? Besok foto kita akan ada di surat kabar. Aku bener-bener gugup. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Jadi sekarang kita harus gimana dong? Tidak ada cara lain. Saya harus membuat Aldi mendatangani surat perjanjian peranikah itu. Sebelum foto kita ada di surat kabar. Tapi gimana caranya? Aldi nggak mungkin mau melakukan itu. Selama ini dia nggak pernah setuju apa yang udah dibuat sama mamanya. Dan aku bisa mendapatkan semuanya setelah bercerai sama Aldi, tapi... Kamu jangan khawatir. Aldi pasti mau. Biar saya ngurus semuanya. Fajri, Fajri. Ternyata kamu gampang banget ya diakalin. Billy! Maaf, Pak. Ini bukan kesalahan saya. Saya baru datang, Karina langsung masuk. Kamu kemana aja? Kamu biarkan dia masuk acara saya tadi. Dia ngerusakin semuanya. Saya baru nyelesaikan tugas sesuai perintah Bapak. Kamu udah temuin Lilis? Belum. Tapi... 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 Tapi apa? Saya menemukan... Menemukan... Kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu antar saya ke orang itu sekarang. Baik, Pak. Mana anak saya, Lilis? Kan aja saya mau diantar ketemu anak saya, Lilis. Saya mohon untuk ibu sabar. Nanti kita akan antar ibu untuk Lilis. Marjo, kamu antar ibu ini ke hotel dan urusi semua keperluannya. Bagus, Biri. Kerja yang sangat bagus. Saya suka. Makasih, Pak. Ternyata ibunya... Ibunya Lilis tinggal sama keluarga mereka yang jahat dan mata duitan. Saya harus keluar duit banyak buat ngeluarkan ibunya Lilis. Orang kita juga lagi mengawasi duta dirga karena mereka menuju ke luar kota. Lilis, di mana kamu sekarang? Oh, Pak Duta, Pak Dirga. Kita mau ketemu Lilis. Buktinya kamu kan nggak kenalin kita. Apa kabar? Baik. Permisi. Permisi. Eh, Pak! Pak, 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 Pak! Pak, 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 Pak! Nggak boleh! Jalan masuk! Ada apa ya? Kamu! Ngapain kamu ke sini? Lilis, kamu udah kelihatan sehat sekarang. Terus terang saya sempat khawatir dengan keadaan kamu sebelumnya. Simpan khawatir kamu itu! Beringan kamu pergi dari rumah aku! Pergi! Lilis, kita sudah kenal sangat lama. Apa pantas kamu berbicara seperti itu kepada saya? Tenang, Lilis. Saya di sini hanya untuk sebentar saja. Sebenarnya kedatangan saya ke sini hanya untuk mengundang kamu. Untuk datang ke sidang percaraan Karin dan Aldi. Nggak mungkin kalau kamu ngelewatin itu semua, kan? Jangan mimpi kamu, Fajri! Saya nggak mungkin datang, ngerti? Kamu pasti datang. Pasti. Bilih? Iya, Pak. Ada seseorang yang ingin bicara sama kamu. Halo? Lilis? Ini Ibu, Lilis. Ibu, Ibu kangen, Lilis. Ibu, di mana Ibu? Ibu pengen ketemu. Halo, Ibu? Halo? Ibu? Tolong tunjukin di mana Ibu ku? Di mana Ibu ku? Tolong aku. Di mana Ibu ku sekarang? Di mana Ibu ku sekarang, Fajri? Aku minta tolong sama kamu. Di mana Ibu ku sekarang? Tenang, Liz. Ibu kamu dalam keadaan baik dan aman. Untuk sementara waktu, Ibu kamu akan jauh daripada Bibi dan sepupu kamu yang jahat itu. Iya, Kak? Di mana Ibu ku? Di mana Ibu ku? Tunjukkan di mana Ibu ku! Di mana Ibu ku! Lilis. Besok kamu datang ke pengadilan. Setelah itu, kamu bisa bersama dengan Ibu kamu untuk selamanya. Ibu ku! Ibu! Ibu! Lida Udah, Liz Jangan nangis terus Aku khawatir sama ibu kuda Aku takut terjadi apa-apa sama ibu Aku gak percaya sama pacri Dia bisa melakukan apapun sama ibu kuda Kita berdoa aja, Liz Mudah-mudahan gak akan terjadi apa-apa sama ibu kamu Justru aku khawatir sama kamu, Liz Kalau Fadri sampai ngotot pengen ketemu kamu di pengadilan besok Jangan-jangan dia punya niat sesuatu yang buruk untuk kamu, Liz Aku gak peduli, Dan Apapun yang terjadi Aku gak mau ibu aku kembali ke kampung, nang Aku harus ketemu ibuku Demi ibuku aku akan melakukan apapun, nang Demi ibuku Aku besok datang ke pengadilan, nang Aku besok harus datang ke pengadilan Tapi ya, nang Gak ada tapi-tapi ya, nang Ibu harus tinggal sama aku Apapun yang terjadi, ibu harus tinggal sama aku Halo? Aku akan datang ke pengadilan itu Tapi kamu harus janji Kembalikan ibu aku ke aku Baik, baik Saya tahu kamu pasti akan lakukan itu, Liz Saya juga gak tega kalau harus kembalikan ibu kamu ke tempat bibi kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo? Aldi Apa kabar, Di? Masih baik-baik aja, kan? Sudah siap untuk persidangan besok? Karena setelah besok Nasib kamu akan berputar 180 derajat Kecuali Kalau kamu membatalkan rencana kamu Dan mau ikutin kata-kata saya Kamu rupanya Saya akan tetap dengan rencana saya Dan saya gak peduli dengan semua ancaman kamu Kalau saya bilang Tadi saya bicara dengan Liz di telefon Apa kamu percaya dengan saya? Kamu pikir saya percaya sama kamu? Iya? Gak apa-apa kalau kamu gak mau percaya sama saya, Di? Gini aja Saya kirimin SMS nomornya Lilis ke kamu Biar kamu hubungi sendiri sama dia Dan tanya sama dia apa semua kata-kata saya ini benar atau tidak Besok saya undang Lilis untuk datang ke pengadilan Fajri Kamu dari mana aja sih? Aku sama mama aku benar-benar khawatir Dan kita berdua gak bisa ngebayangin apa yang akan terjadi besok Iya nak Fajri Tante benar-benar bingung Terus sekarang apa yang harus kami lakukan sekarang ini? Sekarang tante dan Karina gak usah khawatir Saya sudah mengurus semuanya Kamu serius? Kamu gak percaya sama saya? Bukannya aku gak percaya sama kamu Karena kan saat ini Satu-satunya orang yang bisa aku percaya cuma kamu Buat apa khawatir lagi? Tante Boleh saya pinjam Karina sebentar? Saya mau pergi ajak dia berbelanja Tapi nak Fajri Nak Fajri mau ngajak Karin jalan-jalan Di saat Seperti sekarang ini? Itu maksud saya Saya ingin membuat dia supaya tidak sumpek dan kepikiran tentang hal ini Makanya Ini juga baik buat dia Iya kan? Gimana? Kita berangkat sekarang? Kita berangkat sekarang Dan menjatuhkan harga diri dia dan kehormatannya Dan saya akan mempermalukan Lilis Tepat seperti seorang pelacur di dunia ini Apa penerbangan? 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 Terima kasih. Enggak, Mas. Aku harus datang ke pengadilan itu. Fazri datang ke tempat aku, Mas. Dia menahan ibuku, Mas. Aku bingung. Aku gak bisa berbuat apa-apa, Mas. Aku gak bikin dia melakukan sesuatu sama ibuku. Aku gak tahu apa yang dia lakukan sama ibuku, Mas. Tapi, Liz. Aku gak punya pilihan lain, Mas. Apapun resikonya, aku akan bantu ibuku. Aku akan bantu ibuku, Mas. Aldi? 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 Ada apa, Sayang? Fajri, Mas. Fajri sudah tahu tempat persembunyiannya Lilis. Dan mau mengetahukan bagaimana Fajri. Fajri akan ngelakuin apa aja untuk nyakit Lilis, Mas. Dan mau mengetahukan bagaimana Fajri. 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 Terima kasih. Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali? Indahnya bulan pun, nama takkan seindah rindu hatiku Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku Indahnya bulan pun, nama takkan seindah rindu hatiku Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku Indahnya bulan pun, nama takkan seindah rindu hatiku Apapun risikonya, aku akan tanggung Kau di sisiku Betapa rindunya diriku kepada diriku Betapa rindunya diriku kepadaku Indahnya bulan pun, nama takkan seindah rindu hatiku Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku Kau di sisiku Kau di sisiku Kau di sisiku Kau di sisiku Dari kemana kamu sembunyikan ibunya Lilis? Mana dia? Cepat! Tenang, Di. Sebenarnya semua ini adalah masalah sepele. Ini hanya masalah memberi dan menerima. Kamu tidak ingin kau Liz dipermalukan di depan sidang. Sementara Liz juga ingin kalau ibunya dikembalikan. Dan saya, saya tidak ingin kalau nama saya dibawa-bawa dalam perceraian kalian. Kamu adalah orang yang paling jahat yang pernah saya kenal. Berikan saya ibunya Liz. Dan saya akan cerahkan Karin sesuai yang kamu mau. Jadi, kamu tidak akan membawa nama saya dalam perceraian kamu dengan Karin? Tidak. Berarti semua kekayaan kamu akan kamu memberikan kepada Karin? Ya. Berarti kamu tidak akan pernah membawa Karin ke dalam persidangan. Jadi, saya tidak perlu mengundang Liz untuk datang ke dalam sidang. Berarti nama baik saya tidak akan pernah muncul di tengah perceraian kalian. Iya. 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 Saya akan cerahkan Karin. Dan nama kamu akan tetap bersih. Karin akan tetap mendapatkan harta dari saya. Tapi, Liz. Jangan kamu bawa ke pengaturan. Setuju. Biar experiments anda untuk rezultat selama saya daripada ayat. Baik saja. Ada yang laki-laki semua itu dan salumpyafter saya sama ini. Dan jelangweedori ini tidak akan membawa tahap orang yang pasti yang senang tidak mahu bersikirkan ke dalam season pertama. Anda bisa membawa kami membuat sesuai dan kebir AAA dengan kematian Kalau memang kamu setuju Kamu harus tanda tangan di surat ini Berarti kamu akan serahkan semua kekayaan kamu kepada Karin Dan kamu tidak akan pernah menuduh saya selingkuh dengan Karin Atau merusak nama baik saya Mama sudah tidak peduli dengan harta mama Atau perjanjian mama dengan mereka Sekarang yang mama pikirkan Cuma kesembuhan dan kebahagiaan kamu sayang Terima kasih telah menonton! 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 Mas Aldi Matakan selindah rindu hatiku Luasnya langit dan laut Takkan seluas rindu hatiku Sepinnya hidupku ini Dan padamu kau di sisiku Betapa rindunya diriku kepada diriku Betapa rindunya diriku Kepadamu Sungai-nya bulan pun Matakan selindah rindu hatiku Luasnya langit dan laut Takkan seluas rindu hatiku Luasnya langit dan laut Takkan seluas rindu hatiku Aku meminta Fajri untuk melepaskan ibu Dan sebagai gantinya Aku akan mencerahkan Karen Sesuai yang dia mau Bapak Kenapa kamu lakukan itu, Mas? Karena aku sudah bosan Dengan semua permainan Karin dan ibunya Sekarang pernikahanku dengan Karin sudah hancur Itu artinya Aku sudah bebas Dan hatiku sekarang cuma untuk Kamu Selindah rindu hatiku Luasnya langit dan laut Takkan seluas rindu hatiku Luasnya langit dan laut Takkan seluas rindu hatiku Indahnya bulan Takkan seluas rindu hatiku Luasnya langit dan laut Takkan seluas rindu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apalagi usaha untuk membuat agar Lis tidak diperlalukan di depan pengadilan Besok semua wartaman akan melulis Bahwa Lislah penyebab perletakan rumah tangga kalian selama ini Dan itu akan menghancurkan Karin Lislah juga Dan kamu Aldi Kamu bukan siapa-siapa lagi Tanpa kekayaan kamu Kamu tidak akan pernah bisa menyambatkan Lili seperti dulu lagi Dan mulai hari ini Kamu tidak akan pernah bisa menggabung urusan saya lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.